Kabupaten merangin saat ini masih dalam musim penghujan, namun di pertengahan tahun ini diprediksi bakal masuk musim panas. Hal ini dikhawatirkan bakal terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menurut Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sukoso, selama ini pihaknya sering kecolongan karena letak lokasi yang jauh, membuat lahan yang terbakar sulit untuk dipadamkan. Begitu juga dengan kebakaran rumah dan sebagainya. Oleh karena itu, di tahun 2018 pemerintah kabupaten menambah 4 posko pemadam kebakaran. Artinya merangin akan memiliki 6 posko, termasuk 1 posko induk di kota Bangko. Sejauh ini kebanyakan kebakaran lahan yang merupakan lahan masyarakat jumlahnya masih sekala kecil. Namun Sukoso mengaku sangat mengkhawatirkan jika yang terbakar lahan milik perusahaan, karena bisa saja terjadi seperti di daerah lain yang sangat luas dan sulit untuk dipadamkan. Ada 4 pos, 4 pos pemadam kebakaran. Yang pertama nanti di pemenang, kemudian lembah masurai, seterusnya sungai manau, dan pos terakhir di tabir selatan, pos tambahan. Pertama berdasarkan kejadian kebakaran yang selama ini, di tempat-tempat itu banyak, kemudian di samping itu letak strategis. Lut Hidayat, Jambi TV